Kenapa kita harus memperingati nisfu syakban Ataupun bulan mulia ini bulan syakban Karena saya melihat Dalam bulan syakban itu ada satu pelajaran Yang kita ambil bahwa disitu sangat banyak tertanam etika Bagi kita untuk berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatannya luntuhan lebih menarik untuk membahas etika Membahas etik, membahas adab, membahas akhlak Kenapa? Karena jujur saya sendiri belum 100% beretika yang baik Dan juga ada sebahagian teman-teman Dan saya lihat juga mereka belum memiliki etika yang baik Belum memiliki akhlak ataupun adab yang baik Maka pelajaran yang salah satu yang dapat kita petik di bulan syakban ini apa? Di bulan syakban Bulan Buku amai kita Jadi buku amai kita dalam setahun ditutup di bulan nisfu syakban dan gpu Jadi ulangi Jadi di akhir amalan kita Pelajaran yang kita cokinan pun lagi judul orangnya Mari kita semaikan bunga-bunga kebaikan Di akhir buku catatan amal kita Jadi dalam berhubungan setahun dengan Allah Dalam kita berputakun membuat satu tali hubungan dengan Allah Maka akhiri dengan kegiatan-kegiatan yang manis Dengan kegiatan-kegiatan yang baik Apakah itu bukan sebuah etika? Etika Etika Dalam berhubungan dengan Allah Di akhir buku kita Di akhir buku catatan amal kita Tutuplah dengan amal-amal yang manis Tutuplah dengan bunga-bunga yang indah Bunga-bunga yang mekar Kemudian Akan dibuka kembali lembaran baru Juga mulai Dengan benih-benih yang indah Dengan benih-benih yang baik Dengan bunga-bunga yang indah Pelajaran pertama Yang dapat Lumpetik Mungkin juga bisa kita petik bersama Bahwa ini pelajaran pertama Dalam berhubungan dengan Allah Tutuplah dengan kebaikan Mulailah dengan kebaikan Begitu juga kita dalam berhubungan dengan manusia Berhubungan teman dengan teman Maka ayo Di akhir pertemanan kita Tutuplah dengan yang manis Dalam kita berhubungan guru dengan murid Ayo tunggu-tunggu sekalian Sudahi Manaji akhiri hubungan dengan guru itu Dengan hubungan yang manis Dengan hubungan yang baik Karena itu adalah sebuah etika Jadi di saat Sudah mendapatkan apa yang kita mau Sudah mendapatkan apa yang kita inginkan Sudah mendapatkan ilmu yang banyak Kita sudah menjadi manusia terhormat Manusia mulia Tunggu Ayo jalin kembali Hubungan yang baik Dengan guru-guru kita Menangsi tanya guru Tanya tuan-tuan guru Mungkin nasik kap Kita tanya yang tidak baik dengan murid Ayolah Merendah hati sedikit Kita bangun kembali Hubungan-hubungan yang harmonis Bunga-bunga kebaikan Dengan anak-anak didi Kita tanya Nyilah yang tersimpan Pelajaran yang ada di bulan syabat Kita tutup buku amal kita Dengan bunga kebaikan Kita mulai juga dengan bunga-bunga kebaikan Nah sepakat tunggu Baik tunggu-tunggu sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Di awal Luntuan menyampaikan tentang etika Sebahagian ulama Berkata bahwa Etika yang baik Akhlak yang baik Adab yang baik Ini bersumber Dari empat hadis Tunggu-tunggu sekalian Pertiboh tunggu Pertiboh hadis Pertiboh hadis nyokuh Yang menjadikan Sebagai pribadi yang beretika Etika yang baik Berakhlak-berakhlak yang baik Tah yang pertama Hadis yang pertama Nabi menawarkan kepada kita Min husni Islamil mar'i Tarkuhu malayakni Siapa sih yang tidak menghafal Siapa sih yang belum mendengar hadisnya Luntuan yakin Semua kita sudah menghafal hadis ini Semua kita telah mendengar Dan semua Tuhan Guru telah menjelaskan Apa maksud daripada hadis ini Min husni islamil mar'i Tarkuhu malayakni Bahwa sebahagian daripada Bagus Islam seseorang Dia meninggalkan Segala sesuatu yang tidak Bermanfaat untuk dirinya Bahwa dia meninggalkan Segala sesuatu yang tidak Menguntungkan Yang tidak Membantu Bagi dirinya Islam secara tegas Islam secara lugas Menyatakan Jauhi Apapun yang tidak Bermanfaat Untukmu Baik di dunia Maupun di akhirat Paham Tengku Kira-kira Pun nabi ini pegah Mbak kutanya Jauhi Segala sesuatu yang tidak Bermanfaat Jauhi Segala sesuatu Yang tidak Bisa membantu Ketanya Tengku-tengku Sekalian Pertanyaan Dipakan teman Tengku Hal-hal yang tidak Bermanfaatnya Harus Ketanya Jauhi Bahasa Ablah Dih Laut Ipegah Lewatnya Bila kita Selalu Tiap hari Selalu Dengan hal-hal Yang tidak Bermanfaat Dengan hal-hal Yang tidak Baik Dikhawatirkan Hal itu Akan ter Internalisasi Dalam jiwa Kita Tengku-tengku Sekalian Mana jipu Tengku Dia akan menjadi Internal Tengku Hal yang Tidak Bermanfaat Itu akan Menjadi Bagian Dari jiwa Kita Tengku Hal yang Tidak Menguntungkan Itu akan Menyatu Dengan jiwa Kita Tengku Bayangkan Setiap hari Setiap bulan Setiap menit Kita selalu Dengan hal-hal Yang hanya Gak Tengku Hal-hal yang Hanya Bermanfaat Tengku Jiwa Kita akan Terinternalisasi Dengan hal-hal Yang tidak Bermanfaat Tersebut Duduk Akhir jiwa Tengku Kita akan Menjadi Manusia Manusia Yang tidak Bermanfaat Tengku Manusia Manusia Yang akan Menyumbangkan Banyak Masalah Bagi Dayah Kita Bagi Organisasi Kita Bagi Keluarga Kita Bagi Desa Kita Pada Akhirnya Akan Menjadi Manusia Yang Menyumbang Masalah Bagi Bangsa Kita Tengku Sekali Maka Nabi Tahu Nabi Sangat Sayang Sangat Prihatin Kepada Kita Umat Tarkuhu Malayak Utruk Malayak Nika Tinggalkan Jauhi Segala Sesuatu Yang tidak Bermanfaat Karena Dikhawatirkan Kita akan Menjadi Manusia Manusia Yang Tidak Bermanfaat Maka Kau Muslimin Tengku-tenku Sekalian Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dasar Dari Hadis Tersebut Jangan Pernah Gunakan Fasilitas Apapun Yang Allah Berikan Kepada Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Tah Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Allah Memberikan Kita Akal Allah Memberikan Kita Pikiran Jangan Berpikir Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Tengku Jangan Memikirkan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Tengku Tanya Rata-rata Usia 13 Tahun 15 Tahun Untuk Apa Memikirkan Sihayati Tengku Ya Kepu Paya Tafiki Lekuri Inang Kepurumuh Kekayaan Kerumuh Kejabatan Tengku Keharta Untuk Apa Itu Tengku Memikirkan Menggunakan Pikiran Pada Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Tengku Gunakan Pikiran Yang Jernih Dibilang Allah Kepada Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Kemudian Petralaw Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Gertanya Tadren Iyub Talak Na Mata Tengku Gunakan Mata Pada Hal-hal Yang Baik Tengku Pejamkan Mata Terhadap Hal-hal Yang Tidak Baik Tengku Lihat Yang Baik Atau Pejamkan Mata Itu Konsep Nabi Tengku Tengku Sekalian Kemudian Tagese Bacur Fasilitas Unun Di belah Unun Mata Sebelah Kiri Mata Ada Telinga Kiri Tengku Itu Juga Fasilitas Yang Allah Berikan Tengku Jangan Pernah Gunakan Telinga Itu Mendengar Hal-hal Yang Tidak Baik Tengku Tengku Sekalian Dengarkan Hal Yang Baik Ataupun Tutup Telinga Tengku Tengku Sekalian Uranyu Yang Terjadi Di Aceh Di Indonesia Umumnya Tengku Tengku Sekalian Uranyu Lebih Galak Gepake Punyung Untuk Mendengar Hal-hal Yang Negatif Tengku Mereka Lebih Suka Mendengarkan Memakai Telinga Mereka Untuk Mendengarkan Informasi Informasi Miring Berita-berita Hoks Berita-berita Negatif Tengku Pakai Karena Uranyu Masyarakat Mereka Lebih Tertarik Dengan Yang Negatif Mereka Lebih Tertarik Dengan Hal Yang Tidak Bermanfaat Berita Yang Negatif Buat Mereka Lebih Karing Lebih Renyah Untuk Dikonsumsi Tengku-tengku Sekalian Padahal Konsep Nabi Jelas Jangan Gunakan Telinga Untuk Mendengarkan Hal-hal Yang Buruk Dengarkan Yang Baik Ataupun Tutup Telinga Tengku-tengku Sekalian Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mufom Tengku-tengku Sekalian Halo Tengku Mufom Mufom Tengku Kemudian Tatrenlam Tengku Apa Fasilitas Yang Allah Berikan Pada Diri Kita Allah Memberikan Kita Lidah Tengku Lidah Kepul Tengku Untuk Pekahabah Untuk Mendengar Ataupun Untuk Mencium Tengku Lidah Lidah Untuk Berbicara Tengku Maka Jangan Ceritakan Segala Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Pada Orang Lain Tengku Tidak Perlu Semua Itu Diceritakan Kepada Orang Lain Tengku Apalagi Hal Yang Diceritakan Adalah Hal Hal Yang Banyak Mudaratnya Tengku Hal Hal Yang Hena Manfaat Hal Yang Sia Sia Tengku Maka Diam Dari Cerita Tersebut Lebih Nyaman Dan Lebih Aman Tengku Tengku Sekali Lidah Jangan Pernah Ceritakan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Lain Malam Cerita Burung Cerita Hantu Gop Gop Kira Kira Memanfaat Cerita Burung Ataupun Cerita Lain Di Bilik Jadi Mulai Hari Ini Di Bulan Syabat Ini Tengku Jangan Lagi Ceritakan Hal Hal Yang Tidak Bermanfaat Kemudian Lidah Ini Digunakan Untuk Apalagi Tengku Disamping Bercerita Lidah Ini Kita Gunakan Biasanya Untuk Bertanya Gunakan Lidah Untuk Bertanya Hal Hal Yang Penting Tengku Jangan Tanyakan Segala Sesuatu Yang Tidak Penting Jadi Sebagai Kesimpulan Dari Fungsi Fasilitas Lidah Yang Allah Berikan Kepada Gertanya Apa Tengku Katakan Yang Baik Atau Diam Tengku Tengku Sekalian Apa Kesimpulan Katakan Yang Baik Atau Diam Tengku Bahkan Kadang-kadang Wadidah Ceritanya Justru Membahayakan Diri Membahayakan Bagi diri Urung Yang Lain Maka Katakan Yang Baik Ataupun Diam Sehingga Konsep Yang Kedua Nabi Menawarkan Itu Konsep Kedua Tengku Konsep Yang Pertama Jauhi Segala Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Tengku Termasuk Yang Tidak Bermanfaat Adalah Menggunakan Fasilitas Lidah Untuk Bercerita Untuk Bertanya Untuk Mengatakan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Makanya Hadis Yang Kedua Nabi Menawarkan Mengkana Yukminu Billah Wal-yumil Akhir Fal-yakul Khairan Awli Yasmud Urung Yang Beriman Urung Beriman Biasa Sematih Tengku Imannya Teterjemah Sematih Tengku Kenapa Nabi Selalu Memanggilkan Mu'min Allah Selalu Memanggilkan Mu'min Karena Urung Mu'min Urung Sematih Pegahaba Urung Sematih Lebih Mangat Ketimbang Pegahaba Dengan Santri Yang Sematih Ketimbang Dengan Santri Yang Sematih Allah Selalu Memanggil Mu'min Mu'min Itu Orang Patuh Tengku Nabi Juga Sering Memanggil Mu'min Mu'min Itu Orang Patuh Tengku Karena Seorang Mu'min Dia Tidak Akan Melanggar Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Apa Yang Diberi Konsep Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Gertanya Memiman Konsep Jihna Dua Pertama Katakan Yang Baik Ataupun Yang Kedua Adalah Diam Ureng Yang Pegahaba Baik Pertanda Dia Orang Baik Ureng Yang Diam Dari Keburukan Pertanda Dia Itu Juga Orang Yang Baik Mu'm Tengku Nabi Mu'm Tengku Nabi Tengku 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 Jadi Konsep Yang Kedua Katakan Yang Baik Ataupun Diam Tengku Tengku Sekalian Makanya Ada Satu Ungkapan Menyatakan Bahwa Berkata Yang Baik Bukan Saja Memilih Kata Yang Baik Tapi Juga Perlu Diucapkan Dengan Nada Yang Baik Juga Perlu Keluar Dari Hati Yang Baik Tengku Tengku Sekalian Ureng Pegahaba Yang Gat Perlu Disampaikan Dengan Nada Yang Baik Tengku Lade Yang Gap Pegah Ngan Gat Tapi Nada Gisampaikan Hana Gat Tengku Maka Itu Akan Berubah Nilainya Dari Kebaikan Kadang Kadang Tidak Menjadi Kebaikan Makanya Setiap Kebaikan Yang Kita Sampaikan Sampaikan Dengan Nada Yang Baik Kemudian Keluar Dari Hati Yang Baik Tengku Tengku Sekalian Karena Yang Sangat Menentukan Adalah Bahasa Hati Bahasa Yang Keluar Dari Hati Tengku Tengku Sekalian Sehingga Dalam Hadis putra Nabi Muhammad Sallallahu Tengku Sekalian Iman Hati Lisan Munyo Lheboh Nyo Lurus Maka Akan Menjadi Mu'min Ataupun Ureng Yang Beriman Yang Sejadi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Cuman Orangnya Pertanyaan Pakan Teman Lidah Muna Orangnya Kiban Lidah Mata Wata'ala Dibuka Puasa Puyang Dipajuh Mangat Wata'ala Dipajuh Capli Terasa Capli Dipajuh Ayam Penyet Terasa Ayam Penyet Wata'ala Dipajuh Ikan Bakar Terasa Ikan Bakar Dirempak Nikmat Lidah Lidah Pakan Wata'ala Pajuh Ayam Penyet Rasa Anuk Bate Wata'ala Sirah Rasa Saka Saka Rasa Sira Sering Mubalik Lidah Itu Pertanda Di lidah Ada problem Ada masalah Pakan Lidah Baca Quran Mangan Wata'ala Dihafal Ilme Dihafal Putra Yang Perlehafal Diwiri Di tasbe Berzikir Dan Sebagai Mangan Pertanda Pakan Lidah Lung Hana Mangan Wata'ala Baca Quran Pertanda Pakan Lidah Lung Hana Mangan Wata'ala Hafa Ilme Yang Pertanda Tengku Tengku Sekalian Bahwa Di lidah Kita Sedang Bermasalah Tengku Tengku Sekalian Bahwa Lidah Ketanya Yang Dalam Kadaan Tidak Baik Baik Saja Tengku Tengku Sekalian Maka Tengku Tengku Nabi Menawarkan Bagi Kita Mangkana Yukminu Billah Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Uli Yasmud Mak Najib Tengku Bahwa Lidah Kita Ini Diciptakan Bukan Untuk Berbicara Tengku Lidah Kita Diciptakan Bukan Untuk Berbicara Tengku Tengku Bukan Persoalan Kepada Putra 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 Yang Sampaikan Tengku Tengku Sekalian Maka Dalam Kesempatannya Tengku Yang Lung Sampaikannya Tengku 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 Dan Bila Bermanfaat Bagi Tuan Tuan Guru Yang Ada Di Belakang Dan Selanjutnya Bagi Tengku Tengku Yang Telah Berkumpur Di Tempat Yang Kita Cintai Ini Maka Ada Ungkapan Setiap Kata Yang Keluar Dari Mulut Tengku Yang Bagaikan Nantepu Tengku Lagi Anak Budi Yang Tetimba Tengku Oh Tengku Nantepu Pistol Tengku Pistol Pernah Dengar Pistol Budi 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 Pistol Tengku 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 Peluru Yang Kaipa Tengku 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 Peluru Yang Kaipa Tengku Begitulah Perkataan Ungkapan Ucapan Yang Kita Sampaikan Tengku Persis Seperti Peluru Itu Tengku Memu Peluru Yang Kata Timbak Tengku Haya Ipa Ipa Puyang Keneng Keneng Tengku Kadang Kadang Keneng Membuat Orang Mati Membuat Orang Cedrak Membuat Orang Kadang Kadang Gadah Cita Cita Gara Gara Anak Budenya Kehilangan Masa Depannya Tengku 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 Penuh Dengan Pertimbangan Dan Perhatian Begitu Juga Dengan Kata Kata Setiap Kata Yang Ucapkannya Nabi Perhitungkan Pertimbangkan Tengku Bahkan Yang Lebih Mengirikan Mengerikan Bukan Sama Seperti Peluru Ada Yang Menyatakan Lebih Berbahaya Dari Satu Peluru Tengku Tengku Sekalian Cina Bayangkan Tengku Sirana Duduk Padip Nala Ureng Yang Hana Merempak Jabatan Gara Gara Habah Tengku Cina Pek Tengku Padip Nala Ureng Tengku Yang Gada Masa Depan Gara Gara Ucapan Tengku Cina Pek Tengku Padip Nala Ureng Yang Gada Potensinya Gara Gara Ucapan Tengku Tengku Cina Pek Tengku Makanya Yang Menjadi Tuan Tuan Guru Hati Hati Tengku Dengan Ucapan Kita Kadang Kadang Bisa Membunuh Potensi Potensi Murid Kita Tengku Tengku Sekalian Cina Kalian Siga Padip Nala Ureng Hendi Digit Bile Pendapat Dalam Rapat Dalam Acara Dalam Forum Tengku Pakai Nama Sosok Lagian Dum Tengku Hati Hati Tengku Dengan Haba Tengku Hati Hati Maka Nabi Jelas Mengkana Yuk Minubillah Faliyakul Khairan Awli Yasmud Tengku Bek Sampai Sikrek Kata Tengku Bek Sampai Sikrek Haba Tengku Membuat Orang Lain Mati Karirnya Membuat Orang Lain Kehilangan Masa Depannya Tengku Tengku Sekali Memang Kadang Sikrek Tetapi Dengan Sikrek Habanya Mati Potensi Murid Tengku Hati Hati Tengku Begitu Juga Kita Dengan Murid Tengku Hati Hati Dengan Ungkapan Dengan Ucapan Yang Kita Sampaikan Tengku Jaga Jangan Sampai Membuat Tersinggung Gurumu Tengku Tengku Sekali Kita Datang Musyawarah Dengan Guru Hasil Dari Musyawarah Apa Yang Terjadi Tengku Membuat Guru Tersinggung Coba Pikirkan Tengku Oke Kita Sudah Lebih Maju Dari Guru Oke Tengku Dan Itu Yang Diharapkan Oleh Semua Guru Bahwa Muridnya Harus Lebih Maju Dari Gurunya Itu Harapan Semua Guru Tapi Ingat Jangan Buat Singgung Jangan Membuat Dengan Sikap Anda Guru Anda Tersinggung Dengan Anda Tengku Tengku Sekali Yang Sering Terjadi Tidak Apa Anda Lebih Maju Dari Kami Tidak Masalah Tengku Tapi Jaga Sikap Anda Tengku Jangan Sekali Kali Buat Tersinggung Guru Anda Dengan Ucapan Anda Dengan Perkataan Anda Tengku Tengku Sekali Kalau Ingin Bermusyawarah Dengan Guru Ya Bermusyawarah Dengan Baik Butoy Beda Pendapat Itu Rahmat Benar Tengku Tapi Belajar Kembali Bagaimana Mengkomunikasikannya Yang baik Bagaimana Menyampaikannya Yang baik Agar Gure Gedanya Baik Tersinggung Tengku Maka Untuk Membentuk Pranata Sosial Untuk Tertib Kembali Untuk Sopan Kembali Untuk Santun Kembali Mari Sama-sama Kita Belajar Tengku Belajar Apa Pertama Belajar Katakan Yang Baik Kemudian Belajar Untuk Diam Bila Yang Kita Sampaikan Itu Tidak Baik Sepakat Tengku Anale Tengku Konsep Yang Nabi Belajar Untuk Mengatakan Yang Baik Ataupun Mari Kita Belajar Diam Bila Yang Kita Sampaikan Itu Tidak Bermanfaat Pada Hakikat Jih Tengku Pada Hakikat Jih Tengku 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 Nilai Tanya Berkualitas Ataupun Tidak Lewat Kita Berbicara Tengku Orang Akan Menilai Kita Sombong Ataupun Tidak Juga Lewat Kita Berbicara Tengku Kadang Kadang Dengan Tanya Apa Haban Nampak Betapa Sombong Dengan Orang Lain Tengku Tengku Orang Sombong Yang Lagi Orang Dan Ati Gunong Orang Gedang Ati Gunong Gekalan Gop Iyuk Ube Dih Tengku Padahal Sebaliknya Tengku Orang Yang Di Gunong Wata Gekalan Orang Di Gunong Kan Ube Sida Bih Orang Sombong Pada Dirinya Dia Besar Tapi Pada Orang Lain Tidak Tengku Tengku Sekalian Hati Hati Dengan Berbicara Kadang Kadang Dengan Berbicaranya Nampak Kita Orang Orang Sombong Kita Orang Orang Takabur Tengku Tengku Sekalian Hati Hati Berbicara Ini Bukan Persoalan Sederhana Dengan Tengku Terhadap Orang Yang Kita Bicarakan Dih Bahwa Kita Sangat Dengki Terhadap Dia Tengku Itu Juga Nampak Bukan Lain Kita Harus Tabicarakan Urung Yang Tengku Dan Pertanda Bahwa Kita Telah Dengki Terhadap Orang Itu Tengku Tengku Sekalian Selalu Dalam Pembahasan Kita Orang Itu Itu Saja Tengku Betapa Kita Dengki Terhadap Orang Itu Tengku Tengku Sekalian Hati Hati Tengku Kemudian Kadang-kadang Mbak Dapugah Habah Betapa Kita Tidak Menghargai Pendapat Orang Lain Tengku Duh Juga Saya Tanya Pugah Habah Si Anayuh Mata Pugah Tengku Yang Tengku Sehingga Efek Tengku Tengku Gop Gop Ia Berpendapat Gara-gara Tengku Betul Berbeda Pendapat Istilah Istilah Umati Rahmat Benar Tengku Berbeda Pendapat Itu Wajar Tengku Tapi Belajar Kembali Bagaimana Mengkomunikasikan Menyampaikan Pendapat Kita Yang Berbeda Itu Tengku Tengku Sekali Jadi Sampaikan Yang Baik Ataupun Diam Tengku Tengku Sekali Tengku Tanya Pugah 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 Darah Tengku 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 Sekali Ini Ini Yang Perlu Dihindari Tengku Tengku Sekali Mudah 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 Yang Pugah Habanya Menjadi Pribadi Pribadi Yang Kadang Kadang Jut Di Darah Tengku Tengku Sekali Sampaikan Hal Hal Yang Membuat Orang Lain Nah Tengku Imannya Bertambah Bacut Tengku Sekali Tengku Wah Degob Ibu Khabar Yang Gat Halo Nah Wah Degob Nah Nah Degob Berbuat Baik Kepada Gat Awas Tengku Makanya Konsep Yang ketiga Nabi Tawarkan La Yukminu Ahadukum Hatta Yuhibba Li Akhi Ma Yuhibbu Linafsihi Nah Nafai Hadisnya Tengku Dung 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 Manajih Tengku Tidak Sempurna Iman Seseorang Bila Kita Tidak Mencintai Saudara Kita Sebagaimana Kita Mencintai Diri Kita Sendiri Tengku Tengku Sekali Tengku Hawa Degob Bih Habayang Gat Tengku Tengku Berbuat Baik Dengan Kita Maka Kita Juga Sebaliknya Tengku Tengku Sekalian Itu Etika Yang Nabi Tawarkan Sebagaimana Gop Habayang Maka Kita Pun Harus Berbuat Baik Berkata Baik Terhadap Orang Lain Tengku Terus Teruslah Berkata Baik Dan Teruslah Berbuat Baik Sehingga Anda Dianggap Oleh Orang Seorang Caleg Tengku Tengku Sekalian Tengku 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 Karena Orang Orang Tengku Asy Natruk Orang Sedekah Misalnya Abi Melaik Abi Pasti Orang Tengku Puh Abi Kau Caleg Rau Tengku Orang Lain Kau Tengku Temul Tetap Orang Partai Tengku Ya Bemenang Tengku Tengku Berbuat Baik Tengku Berkata Baik Beranggap Seorang Caleg Maka Seng Berbuat Baik Itu Tugas Mereka Semen Haji Kita Yang Harus Melakukan Kebaikan Nen Tengku Dip Nilai Kebaikan Tengku Sang-sang Nilai Kebaikan Orang Disandarkan Pada Caleg Tengku Di saat Kita Nyaleg Baru Kita Berbuat Baik Menanya Ungkapan Yang Diungkapkan Di Orang Tengku Teruslah Berbuat Baik Teruslah Berkata Baik Sehingga Anda Dianggap Bukan Anggap Tengku Seorang Caleg Tengku Buka Tanya Kan Hawa Buka Berbuat Baik Kepada Tengku Kan Hawa Buka Bagaimana Sikap Kita Bila Itu Kita Tidak Dapatkan Dari Orang Lain Tengku Tengku Sekalian Hawa Tengku Berbuat Baik Dengan Tengku Dapatkan Tengku Konsep Nabi Yang Keempat Hadis Nabi Yang Keempat Tengku 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 Jangan Marah Tengku Tengku Sekalian Jagah Amarah Tengku Tengku Sekalian Salah Saboh Tanda Yang Sangat Dominan Baurung Yang Marah Tengku Adalah Dia Cepat Tersinggung Tengku Tengku Sekalian Gop Pugahaba Gop Tengku Tengku Gop Pugahaba Gop Tengku Gop Pugahaba Gop Kheem Gop Hanya 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 Tengku Tengku Hanya Pertanda Tengku Dia Cepat Tengku Yang Menjadi Tanda Bahwa Dia Adalah Seorang Pemarah Tengku Tengku Sekalian Gop Ikhem Gop Tengku 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 Sekalian Sebuah Nasehat Sebuah Ilmu Yang Kita Sampaikan Bila Yang Mendengar Itu Orang Bodoh Dia Akan Tersinggung Tengku Tapi Bila Yang Mendengar Itu Orang Cerdas Maka Dia Akan Merenungi Apa Isi Dari Nasehat Tersebut Tengku Tengku Sekalian Maka Putra Yang Lu Sampaikan Uranyu Tengku Tengku Sekalian Mudah Mudahan Beklah Membuat Tengku Tengku Sekalian Tersinggung Dengan Ucapan Ucapan Yang Lu Sampaikan Karena Di Samping Gertanyu Karena Di Samping Gertanyu Harus Belajar Bagaimana Berbicara Agar Orang Lain Tidak Tersinggung Tengku Juga Harus Belajar Bagaimana Menjadi Pendengar Sesuatu Yang Disampaikan Lain Tidak Cepat Tersinggung Tengku Tengku Sekalian Jadi Uren Pegahaba Payah Gemerno Pakiban Pegahaba Bek Tersinggung Gop Tanya Tukang Denga Payah Tamurno Pakiban Tanya Tengku Denga Bek Mudah Tersinggung Dengan Perkataan Perkataan Orang Lain Maka Sebagai Kesimpulan Tengku Tengku Sekalian Kembali Kepada Konsep Nabi Katakan Yang Baik Ataupun Diam Maka Pastikan Segala Sesuatu Yang Keluar Dari Abah Kita Dari Mulut Merupakan Solusi Bagi Permasalahan Yang Sedang Dihadapi Masyarakat Bagi Permasalahan Yang Sedang Dihadapi Bangsa Indonesia Jangan Pernah Keluarkan Haba Yang Membuat Orang Lain Ter Provokasi Tengku Sekalian Karena Korban Provokasi Pertama Adalah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Di saat Beliau Hijrah Ke Taif Kenapa Beliau Disiksa Kenapa Beliau Dibunuh Dipukul Dihajar Oleh orang Yang Ada Di Taif Tengku Karena Mereka Terprovokasi Dengan Berita-berita Yang Tidak Benar Tentang Nabi Dengan Informasi Informasi Miring Terhadap Nabi Tapi Karena Informasi Yang Salah Di Masyarakat Taif Maka Apa Yang Nabi Rasakan Beliau Dipukul Beliau Disiksa Tengku Tengku Sekalian Beliau Yang Berpengetahuan Tengku Hati-hati Jangan Sampai Kita Yang Mencari Ilmu Kita Yang Berpengetahuan Menjadi Aktor Konflik Bagi Masyarakat Tengku Tengku Sekalian Orang Yang Tidak Berpengetahuan Menjadi Aktor Konflik Biasa Tengku Tapi Menjadi Aktor Konflik Bagi Masyarakat Itu Sangat Disayangkan Tengku Tengku Sekalian Karena Jioh Dari Harapan Nabi Jioh Dari Yang Nabi Harapkan Sebagai Penutup Tengku Tengku Sekalian Apa Yang Kita Sampaikan Saring Sebelum Sharing Tengku Tengku Sekalian Dimana Beda Saring Dengan Sharing Saring Putra Yang Tengku Saring Tengku Kemudian Baru Sharing Tengku Tengku Sekalian Nyo Konsep Jih Tengku Haba Yang Sampaikan Saring Sebelum Sharing Tengku Tengku Sekalian Sebagai Penutup Keluarkan Dari Mulut Haba Haba Perkataan Perkataan Yang Bisa Menumbuhkan Rasa Cinta Karena Apakah Tengku Tengku Sekalian Uranyo Bumo Aceh Bangsa Sudah Dipenuhi Dengan Kebencian Dan Kedengkian Tengku Tengku Sekalian Jemput Mahatbah Itu Jemput Cinta Itu Di Bulan Syakban Ini Dari Langit Tengku Kemudian Tebarkan Di Bumi Kita Ini Tengku Tengku Sekalian Khususnya Di Dayah Babu Salah Karena Bumo Uranyo Telah Dipenuhi Dengan Kebencian Dan Kedengkian Ho Yang Taja Urung Mendengki Ho Yang Taja Urung Saling Membenci Tengku Tengku Sekalian Bulan Rakjab Bulan Syakban Adalah Bulan Tuli Bulan Sunyi Kenapa Rakjab Disebut Bulan Tuli Kenapa Syakban Disebut Bulan Tuli Karena Orang Jahiliah Di Bulan Itu Mereka Menghentikan Segala Bentuk Permusuhan Segala Bentuk Peperangan Tengku Bulan Kita Tengku Maka Ayo Kita Sebagai Bangsa Aceh Sebagai Bangsa Indonesia Berhentilah Berperang Bukan Berperang Lewat Fisik Tapi Berperang Lewat Kata-kata 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 Kata-kata